Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada Pemkop Jambi agar objek wisata dan nosipin yang ada di Kecamatan Danosipin dapat dioptimalkan lagi dan dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar dinas terkait yang mengelola tempat wisata dan nosipin dapat mengoptimalkan potensi wisata yang ada di sana. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junia di Singarimbun, menyampaikan bahwa perlunya sarana dan prasarana untuk menunjukkan tempat wisata dan nosipin ini agar dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Jambi. Dirinya juga menuturkan bahwa tempat wisata dan nosipin ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jambi di bidang pariwisata. Ya kami kali ini dari Komisi 2 sangat mendukung Jogeng di dan nosipin, Jogeng TREK tempatkan wisata sehingga juga bisa menambah PAD bagi masyarakat Kota Jambi dan juga kita berharap kenyamanan dari masyarakat di tempat Jogeng TREK 2 dan Keperatika. Seperti masalah infrastrukturnya, kita juga berharap ke Komisi 3 lah nanti untuk juga berkoordinasi dengan UPR dan prasitas-prasitas tersebut supaya diperhatikan lah untuk kenyamanan masyarakat.